Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. Ini adalah pemain di kelas LMPV paling baru yaitu Suzuki All New R3. Diluncurkan pada ajang IMS 2018 lalu, Suzuki All New R3 ini akan bersaing langsung di pasar dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Honda Mobilio di pasar yang sudah sangat ketat itu. Dan berita gembiranya mobil ini melakukan ubahan yang total. Untuk melihat ubahan apa saja di eksterior, di interior, kemudian fitur-fitur barunya secara lebih detail Anda bisa lihat video first impression kami yang linknya ada di atas layar ini, Anda bisa klik. Sedangkan kali ini kami sudah bisa meminjam dalam waktu yang lebih lama untuk melakukan test drive sehingga kami bisa menginformasikan kepada Anda bagaimana rasa berkendaranya, performanya, kehematannya, kelebihan dan kelemahannya secara lebih komprehensif. R3 baru ini mengalami penambahan dimensi eksterior yang cukup signifikan, serta dia juga semakin modern bentuknya. Sebenarnya ini subyektif, tapi saya harus jujur ke Anda mengenai apa yang saya rasakan. Saya merasa peleknya ini kurang oke lah untuk R3 karena dia belum dual tone, dia hanya single tone dan desainnya itu tidak terkesan mahal atau elegan. Dan yang dibalik kap, ini juga ada mesin yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya 1.400 cc sekarang ini unit 1.500 cc membuatnya semakin setara dengan rival-rivalnya. Empat silinder injeksi dengan tenaga 104,7 HP dan torsi 138 Nm. Yang artinya dia setara dengan Toyota Avanza 1.500 cc, kemudian Mitsubishi Xpander. Walaupun memang tenaga ini masih cukup jauh di bawah Honda Mobilio yang merupakan pemimpin di kelasnya dalam hal tenaga. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 4 speed. Dan di sini kita lihat ada peredam yang cukup tebal. Kelihatan usaha dari Suzuki untuk membuat mobil ini halus untuk dikendarai. Karena memang kehalusan berkendara dan kehasikan berkendara itu adalah salah satu ciri khas yang ada di R3 sebelumnya. Sekarang langsung saja kita kembali kemudi untuk melihat apa yang ada di dalam dan bagaimana rasanya mobil ini saat dikendarai. Begitu masuk ke kabinnya Anda akan mendapatkan aura yang mix, campuran. Jadi kalau misalnya Anda lihat panel AC-nya yang sederhana dengan material yang biasa saja. Kemudian desain audionya yang sangat terkesan aftermarket dan dengan housing yang sangat besar dan plain ini. Anda akan merasa tidak semahal R3 sebelumnya rasanya di kabin. Tapi begitu Anda melihat bahwa ini ada panel kayu, kemudian ada ventilasi AC yang rapi. Kemudian setir, ini setir yang istimewa karena ini kulit dan kayu dilengkapi dengan berbagai macam tombol multifungsi. Multifungsi Anda merasa bahwa ya ini lebih mahal. Tapi tidak secara solid mobil ini membuat Anda merasa lebih murah dibandingkan sebelumnya. Atau lebih solid mendapatkan aura bahwa mobil ini lebih mahal rasanya dibandingkan sebelumnya. Namun mix, sayang sekali. Hanya karena panel AC dan audio ini sehingga membuat kabinnya tidak bisa secara yakin kita bilang bahwa ini lebih mahal rasanya dibandingkan sebelumnya. Namun memang ada beberapa sentuhan modern seperti di setir ini. Ada sambungan bluetooth untuk telpon yang bisa diakses lewat tombol-tombol ini. Kemudian ada USB port, AUX port, dan tetap ada slot 12V di depan dan di tengah sini. Serta ini audionya juga sudah layar sentuh walaupun memang belum dilengkapi dengan navigasi. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan otolog, sensor parkir, ISP untuk model yang tertinggi seperti mobil tes kami kali ini. Serta instrumennya ini modelnya baru dan dia juga nafasnya sporty. Dia posisi nolnya itu di bawah. Ini seperti motor-motor sport. Oke, sekarang yang paling penting adalah melihat apakah mobil ini dikendarainya lebih baik dibandingkan R3 sebelumnya. Di jalan yang langsung terasa adalah kehalusannya yang sangat baik. Ya, kami sangat senang bahwa Suzuki melanjutkan tradisi pengendalian atau pengendaraan yang halus di R3 ini. Bandingkan suspensinya lembut, kemudian getaran juga sangat minum di kabin serta perbedamannya sangat baik. Jadi, mobil ini nyaman untuk dinaiki dan tenang untuk dinaiki. Memang bukan yang terbaik dalam hal keempukan suspensi. Terbaik di kelas ini untuk kenyamanan suspensi adalah Mitsubishi Xpander. Tapi, mobil ini kedua setelah Xpander dan tidak begitu jauh kualitasnya. Dan dia jauh lebih nyaman dibandingkan rival-rival lainnya di kelas ini. Penambahan kapasitas mesin menjadi 1.500 cc membuat R3 baru ini terasa lebih bertenaga dibandingkan sebelumnya. Ya, setidaknya jika dibandingkan dengan R3 generasi sebelumnya yang mesinnya 1.400 cc. Dulu R3 lama itu yang metiknya 0-100 itu di 14 detikan. Kemudian punya rituan, sempat saya coba umurnya udah 5 tahun R3-nya itu di 15,1 detik. Nah, mobil ini dengan mesin 1.500 cc, tenaga yang lebih besar, torsi yang lebih besar. Itu 0-100 km per jam ditempuh dalam 13,7 detik. Yang artinya itu peningkatan cukup baik, walaupun memang bukan sampai yang terbaik di kelasnya. Yang terbaik di kelasnya adalah Honda Mobilio yang mencatat angka 12 detikan untuk 0-100 km per jam. Tapi setidaknya akselerasi itu cukup memadai. Dia lebih cepat dibandingkan Mitsubishi Xpander. Even dibandingkan Daihatsu Terios atau Toyota Rush yang baru. Memang mereka berdua SUV, tapi ya kita tahu di kelas ini sekarang sudah bercampur 7-seater antara yang MPV, SUV atau di antara MPV dan SUV gitu-gita. Segmen pasarnya sama ternyata. Tapi yang jelas secara performa mobil ini cukup lah, tidak berlebih. Tapi cukup. Sekarang bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Ternyata dia tidak jauh lebih boros dari sebelumnya karena teknologi mesinnya juga lebih baru. Hasil kami di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini masih sanggup mencatat di atas 12 km per liter. Tepatnya itu 12,3 km per liter. Sedangkan untuk di rute tol, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, R3 baru ini bisa mencatat angka 18,2 km per liter. Itu adalah angka yang cukup baik. Namun ada satu. Berdasarkan pengalaman kami, MID di R3 generasi sebelumnya itu adalah salah satu yang melencengnya paling jauh. Dan itu terjadi juga di beberapa line-up Suzuki lainnya seperti di Swift juga kami mengalami melenceng yang cukup jauh. Tapi kita harus tes artinya. Yang di tipe baru ini seberapa jauh melenceng MID-nya. Bagaimana cara kami mengetes? Kami bandingkan MID dengan metode full-to-full. Dan di situ dilihat berapa penyimpangannya. Ternyata dari hasil yang kami dapatkan, penyimpangan yang terjadi di MID baru ini dibandingkan aktual full-to-full, itu hanya 4%. 4% itu artinya sangat memadai. Karena hampir semua mobil itu juga kesalahan MID-nya sekitar 4-5%. Berbeda dengan R3 generasi sebelumnya yang itu bisa sampai di atas 10% penyimpangannya. Jadi angka yang tadi saya sebut untuk kehematan bahan bakar bisa mendekati kenyataannya. Satu fitur yang sangat menyenangkan adalah ventilated cup holder. Itu membuat minuman itu menjadi dingin dan dinginnya itu proper. Memang tidak seperti yang di kulkas, tapi cukup dingin. Apalagi kalau misalnya Anda membawa minuman yang dalam kemasan kaleng. Itu dinginnya enak. Jadi minuman itu segar terus setiap hari. Memang pasti Anda ada yang bilang, Oke, ada beberapa fitur yang bertambah. Tapi R3 ini punya banyak fitur yang berkurang dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, itu ada benarnya. Tapi supaya fair, sekarang kita lihat apa yang berkurang dan apa yang bertambah di sini. Serta selisih harganya berapa dibandingkan sebelumnya. Oke, yang pertama berkurang adalah dari R3 sebelumnya. Audionya tadinya integrated, sekarang tidak integrated. Kemudian pengaturan arah AC tadinya lengkap, sekarang hanya dua buah pengaturan arahnya. Kemudian armrest belakang tadinya ada, sekarang tidak ada. Kira-kira seperti itu. Sekarang, berapa selisih harganya dengan R3 yang lama. Oke, kita sama-sama ambil tipe GX yang bukan ISP ya. Karena yang di generasi sebelumnya juga tanpa ISP. Itu beda harganya hanya sekitar 2 juta rupiah. Lebih tinggi yang baru. Sekarang kita lihat, dengan kenaikan harga 2 juta rupiah, apa saja yang didapatkan di R3 baru ini. Yang pertama jelas, mesinnya lebih besar. Kemudian bodinya lebih besar. Kemudian ada beberapa fitur-fitur pernak-pernik yang bertambah seperti proyektor headlamp, yang tadinya tidak ada, sekarang sudah ada. Kemudian setir, yang sekarang bentuknya lebih mewah dengan material yang lebih baik. Bahkan sekarang juga tersedia tipe yang ada stability kontrolnya. Serta, kami sebenarnya menginginkan ada fitur auto-lock dan setir yang bisa teleskopik. Sayangnya itu belum masuk juga ke R3 generasi ini. Tapi untungnya, dalam kondisi standar, mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca film Solar Guard. Yang itu kami tahu betul, bisa menolak panas secara sangat baik. R3 memang menghadirkan berbagai hal baru. Namun untuk kaca film, Suzuki tetap mempercayakan perlindungan dan kenyamanan penumpang hanya dari Solar Guard, yang juga dipercaya berbagai APM ternama lainnya sebagai kaca film OIM berkualitas. Solar Guard tersedia di lebih dari 42 kota dan 90 dealer di seluruh Indonesia dan dilengkapi dengan garansi online untuk memastikan keasilan produk. Solar Guard menghadirkan teknologi penolakan panas maksimal, bukan menyerah panas seperti kompetitor pada umumnya. Dengan dukungan Saint-Gobain sebagai produsen kaca terbesar di dunia yang telah hadir lebih dari 350 tahun, Solar Guard menghadirkan berbagai produk inovatif dengan teknologi terdepan di industri kaca film. Dan tentunya, produk ini sudah teruji dan diandalkan di negara tropis. Mobil ini sudah terlindung oleh kaca film berkualitas dari Solar Guard, pastikan Anda juga. Solar Guard, made in USA. Pengendalian mobil ini juga terasa lebih sigap dan aman. Ya, mobil ini jadi lebih mantap di tinggungan dan kita tidak takut slip karena adanya stability control. Serta, walaupun bodinya mau besar, tapi dia masih cukup lincah dalam bermanufur. Bahkan, saya bersama Om Mobi, bersama Ritwan, kemarin sempat mengadakan lomba slalom di kon yang sangat sempit karena radius putarnya juga kecil. Jadi, walaupun dia empuk, dia juga pengendaliannya masih sangat memadai. Dan salah satu ciri khas dari R3 itu kan adalah dia fun to drive. Asik untuk digendarai dan di generasi yang terbaru ini, Suzuki masih melanjutkan hal tersebut. Mobil ini di atas rata-rata fun to drive-nya untuk ukuran kelas LMPV. Terima kasih telah menonton! Secara umum bisa dibilang mobil ini tetap mempertahankan ciri khas R3 sebagai LMPV yang asik untuk dikendarai, nyaman dan halus. Bahkan, dengan penambahan fitur, walaupun memang ada fitur yang berkurang dibandingkan generasi sebelumnya, tapi penambahan fitur yang dilakukan itu lebih banyak dibandingkan yang dikurangi. Dan harganya, kalau kita bandingkan, ini harganya Rp238.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Suzuki R3 ini melakukan langkah yang sangat positif dibandingkan generasi sebelumnya Dia meneruskan apa yang sudah baik dari R3 Kemudian dia juga memberi sesuatu yang kurang di R3 sebelumnya Seperti dimensi dan kapasitas mesin Sehingga mobil ini dengan kenaikan harga yang sangat sedikit Memberikan value for money yang jauh lebih baik Jadi begitulah hasil video review kami mengenai Suzuki All New R3 ini Jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini Komentar di bawah dan subscribe ke channel ini jika anda belum Main-main ke website kami di www.autodriver.com Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Sampai jumpa di video kami selanjutnya